Terima kasih Anda sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe dari Anda. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe. Terima kasih sudah menonton video ini dan terima kasih pula untuk dukungan subscribe. Kepala dusun berkata bahwa semua karung-karungnya di rumah bukanlah beras, melainkan berisi pasir. Mendengar kebohongan itu, Sunan Kalijogo lalu berdoa kepada Allah SWT agar mengubah semua beras dalam karung itu menjadi pasir. Seketika itu juga, doa Sunan Kalijogo dikabulkan Allah SWT. Mengetahui hal tersebut, tentu saja kepala dusun itu terperanjat kaget. Aku rugi, gara-gara kamu, tahu? Beras-berasku berubah semua menjadi pasir, kata si kepala dusun. Loh, kata juragan, semua karung itu memang isinya pasir, bukan beras. Ungkap si miskin. Lalu kepala dusun itu segala minta tolong kepada Sunan Kalijogo. Kanjeng Sunan, tolonglah saya, kembalikan beras-beras saya yang akan saya jual ini. Bukannya engkau tadi mengatakan, isi karung ini memang pasir. Ujar Sunan Kalijogo menyindir kepala dusun yang kikir tersebut. Saya tadi hanya berbohong kepada orang miskin itu, agar tidak memenjam beras kepada saya. Kepala dusun menyesal dan berjanji akan membagikan beras miliknya kepada penduduk kampung. Sunan Kalijogo berdoa semoga Allah SWT mengampuninya dan mengembalikan pasir itu menjadi beras kembali. Allah SWT mengabulkan doa Sunan Kalijogo. Maka pasir yang ada dalam karung-karung itu kembali menjadi beras. Kemudian kepala dusun itu membagikan berasnya kepada penduduk kampung, termasuk kepada orang miskin tadi. Terima kasih telah menonton!